Halo kawan ini boring boring sikit jadi saya ambil satu biji kelapa muda lah mau minum jadi apabila apabila tengok buah kelapa ini saya ada satu cerita lucu kawan beberapa hari yang lepas itu waktu saya kerja di sebuah kampung ya kamu sebut nama adalah kebetulan disitu ada orang mau jual kelapa ini jadi saya pun belilah anak muda lah dalam kampung tetapi suruh dia potong dia tak tahu cara potong dia tengok cara dia pegang parang dia pun tak berapa betul jadi saya fikir bagus saya sendiri yang potong lah sebelah saya sendiri yang potong buah kelapa itu tentang perkara itu pun kita mau tahu biasanya orang bandar orang bandar ini kalau dia tak tahu tak tahu cara memotong kelapa muda ini mungkin itu perkara biasa mungkin memang banyak yang tak tahu tetapi di dalam dalam kampung adalah sepelik sikit kan maka di episode kali ini kan jadi saya memenuhi menunjukkan cara memotong buah kelapa muda ini cara basic ya bukan cara profesional tetapi basic tapi sekurang-kurangnya video ini boleh membantu banyak orang yang tidak bapak tahu caranya dengan cara yang lebih selamat mula-mula kita peluang ada apa-apa lapis ah kalau bawah itu adalah semennya jadi untuk menjaga parang kita tadi kena batu semen dan kelapa muda ini dia bentuk dia macam ini bergantong jaringan kalau bergantung macam nih kita potong dari sini pun boleh potong dari sini pun boleh atas boleh bawah pun boleh jadi bagi saya memotong kelapa saya lebih suka potong tidur ambil air di sini sebab apa buah kelapa ini apabila dia bergantung macam macam-macam nih tempurung ya tempurung kelapa dia akan lebih menurun jadi kulit disini lebih tebal dan disini lebih nipis jadi yang saya tunjukkan cara cara macam dia mula-mula kita potong gini dulu nah jadi bagi saya saya lebih potong disini mula-mula kita kita potong lurus dulu tujuannya tujuan potong ini untuk dia boleh berdiri penemian selepas itu kita potong dari sini sebab sini lebih nipis tadi kita buka dari sini cari dulu dia punya tempurung nah itu tampak kita juga boleh potong ini ya nah sudah nampak tempurungnya kan tempurungnya kita sudah nampak sikit bermana dia sudah jangan masuk lagi takut dia punya bocor sekarang kita lihat tempurung ini tempurung kelapa ya nampaknya dia ada sikit hitam-hitam yang dengan ini apa ini nah yang yang hitam-hitam ini dia bukan apa-apa sebenarnya tumbuhannya setiap tumbuhan dia ada esit-esit tumbuhan nama dia dia bukan racun tidak ada racun apabila dia bertindak dengan besi karbon besi karbon dia akan menjadi hitam kalau kita menggunakan parang yang stainless steel dia tidak akan berlaku ini ya nah dia akan hitam sebab apa dia bertindak dengan karbon nah dia akan menjadi hitam ini jangan khawatir ini tidak membahayakan kesihatan oke jangan khawatir kalau nampak hitam-hitam macam itu jangan takut sebab ini kita menggunakan besi karbon apabila dia kena esit dia akan bertindak balas oke apabila kita tengok buah kelapa sudah macam ini masalahnya kita macam ini taruh dia berdiri kita tetap sini dengan tepat dengan kuat sangat ini dua boleh dua boleh tiga oke sudah saya boleh buka kalau kita untuk menghidangkan untuk kawan-kawan kita kita masuk stroh kita tutup balik dan kita hantar kita tutup dong kan atau kalau mau mau makan isi kita boleh masukkan sudut dari sini kita korek oke sekarang saya minum dulu manis manis eh cantik kan jadi tentang besi karbon ini ya cara menggunakan cara menjaga parang besi karbon ini kalau kita pergi ke hutan ke pergi ke mana kita potong kita potong barang parang ini kotor jangan takut kita boleh ambil daun di sekitar daun di hutan kita bersihkan macam ini bersihkan macam ini kemudian kita masuk terus kalau kalau sarong kayu ini eh sarong parang ini menggunakan kayu tidak apa-apa sebab kayu ini dia boleh menyerap menyerap kelembapan yang ada di pada besi itu jadi dia tidak akan berkarat parang yang kalau sudah kena esit tumbuhan mungkin batang lumput ke apa kelama-kelamaan parang kita akan menjadi hitam macam ini kalau parang sudah menjadi hitam macam ini dia tidak akan mudah berkarat jangan jangan tak payahlah mau cuci sampai putih-putih itu tak ada guna minyak induk itu untuk cuma untuk parang perhiasan aja parang yang guna kita hari-hari macam ini tak pernah di asah pun tak pernah karat apabila dia kena barang bandar yang ada esit pokok pisangkah keladi kan tumbuhan-tumbuhan mana dia akan menjadi hitam pada bertindak balas ya bukan racun dia bukan racun oke oke lah kawan kalau yang yang tak bapak tahu potong buah kapak itu harap video ini banyak membantu ya oke semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang selamat mencuba oke bye bye